selamat datang kembali di channel saya di video kali ini saya akan membuat video review dari hero madara ya disini kan kadang ada yang biasanya nanya bang hero madara itu skill berapa dulu yang dia up nah ini saya akan buatin review dari hero madara jadi nanti sekalian ada review skillnya jadi kalian bisa perhatikan dan tonton videonya nanti kalian paham sendiri jadi kalian gak perlu nanya lagi jadi kalian udah gak bingung lagi mau up mana dulu skillnya oke disini kita cek di hero madara dulu ya disini kan ada upgrade skill startup equipment evolve nah disini saya akan jelasin yang skill startup equipment evolve nah disini skill kan ada 3 avatar susano power terus enchant avatar terus ada startup disini yang ini terus ada equipment disini ada equipment yang ini sama artifact terus ada evolve evolve mini bagi yang sudah awake kalau belum awake disini tulisannya itu awake oke disini kan saya mulai dari skill ya di video berikut ini saya akan jelasin secara detail skillnya silahkan tonton dan perhatikan videonya oke silahkan ditonton oke ini adalah efek artifak saringan dimana setiap kali kita ngeluarin madara itu energi langsung 100% jadi setelah ini skill 1 langsung aktif nah ini skill 1 di aktif dimana dia membuat 6 bunsin atau 6 avatar selama 10 detik dimana setiap bunsinnya itu 80% dari madara originalnya atau madara yang asli ya ini adalah efek dari skill 2 nya dimana setiap kali kita ngeluarin apa namanya ketika madara itu skill 1 aktif dia itu akan restore 32% hp dan invisible selama 3 titik untuk original madaranya dan ini kalau misalkan gak awake itu cuma increase attack speednya saja disini kita akan slow mode disini akan kita slow mode dan ini ya kita bisa lihat sendiri nih untuk kecepatan attack speednya itu yang udah max itu ini kecepatan segini nih udah cepet segini karena 180% ya ini adalah skill ketiganya atau enchant avatar nah ini tuh untuk memperkuat avatar nya atau bunsinnya dimana setiap bunsinnya itu ini kalau sudah level 6 itu dia setiap bunsinnya itu attack sama hit pointnya itu ditambahin 175% dari attack sama hit pointnya original madara oke guys tadi itu video review nya skill nya madara sama artifact nya madara nah itu bagi yang sudah nonton udah paham kan kalian jadi kalian gak perlu nanya 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 lagi ke teman kalian kalian bingung update mana dulu nah sekarang kalian udah nonton video itu kalian udah paham nah selanjutnya saya akan jelasin dari di startup nya di rumah darah nah disini kan ada 6 bintang 6 star nah setiap bintangnya itu ada efeknya hit point nya itu ditambahin 120% attack nya juga sama jadi bagi teman-teman yang bintangnya masih 1 2 atau 3 nih kalau misalkan kalian lagi lotreko nongol yang fragment madara 400 atau 800 ini menurut saya nih ya menurut saya tuh wajib kalian dapetin dapetin biar apa namanya bintangnya itu cepet ke cepet banyak terus bisa sampai Max kalau Max ini emang apa namanya madara ini emang damagenya itu paling gede di kelas ozombie ini jadi menurut saya itu kalau misalkan kalian lotreko nongol 400-800 madara fragment itu menurut saya itu wajib dapetin Oke selanjutnya di equipment disini kan seringkan efeknya tadi udah saya jelasin nah ini efeknya tuh selain yang tadi tuh di video disini juga ada efek apa namanya hit point nya ditambah sama attack nya juga ditambah ini tergantung level dari artifak seringganya terus disini ada evolve nah disini kan apa namanya saya sudah evolve nya sudah max nah ini saya akan contohin arrow yang sudah awake tapi evolve nya belum max disini disini saya akan pakai arrow immortal disini kan ada nih kalau misalkan disini kan evolve 0-0 per 30 nah tadi kan madara 30 per 30 nah disini cara up sampai 30 per 30 tuh bisa kalian lewat sini nih dan ini nih kayak di madara ini bisa ada universal soul stone kayak gini nih kalau misalkan madaranya belum max gitu lah ya evolvenya nah kalian bisa ini apa tambahin terus sampai sampai udah reach the max user limit nah terus kalian transform dan disini kan otomatis madaranya tuh biasanya apa namanya warna hijau yang di bawahnya ini nih nah ini berarti kalau udah hijau semua gini nih kalian bisa evolve nah nanti apa namanya power over change nya itu attribute nya nambah nambah apa namanya alat ribu ditambahin 1% terus nambah sama terus terus juga maksimal hero nya itu nambah itu guys nah itu cara dapetin yang hijau-jauh ini nih hijau-jauh ini tuh kalian bisa dapetin dari yang share facebook yang lewat facebook box ini nih yang udah saya jelasin videonya di video sebelum sebelumnya terus juga bisa kalian dapetin dari monthly card nah disini ini kan ada MC atau monthly card nih ada tuh yang 30 hari harganya itu 5,49 dolar terus setiap harinya itu kalian bisa claim 200 kristal 200 power stone sama 1 universal soul stone jadi kalau misalkan ditambahin sama yang share facebook di facebook box disini tuh jadinya kalian sehari tuh dapet 2 ini perharinya tuh dapet ini yang 200 kristal 200 power stone selama 1 bulan oke itu dia tadi udah kayak tadi saya jelasin secara detail ya terima kasih telah menonton video saya see you in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati